Hai, welcome back to my youtube channel, lebih tepatnya welcome back to my office, kali ini gue lagi ada di kantor gue, di studio 47, ini ruangan gue dan what I'm going to do is I wanted to share to you my camera equipment, so let's take a look, karena semuanya gue simpen di sebuah dry box, come on! Oke, di sudut ini gue menyimpan equipment gue, jadi gue punya dry cabinet box, kemudian gue punya ini case untuk gue bawa travelling, which is merknya HPRC, dia adalah resin case, which is resin case ini cukup aman, cukup safe buat kita bawa equipment kamera kita ke dalamnya untuk kita bawa travelling. Kalau resin case ini, nggak terlalu enteng sih, agak berat, cuma biasanya ada asisten gue yang bantuin gue untuk bawa ini, kemudian di dalamnya ada sponsnya lagi, spons ini bisa kita atur untuk keperluan kita mau bawanya apa aja, jadi ini udah di setting untuk bawa 2 lensa, 1 body, dan beberapa equipment lain. Yang ini adalah dry cabinet boxnya, disimpen di dalam sini semua body sama lensa, tujuannya karena ini mengatur temperatur tertentu sehingga lebih awet, nggak jamuran juga, karena barang elektronik ini emang perlu dirawat secara khusus. Oke kita lihat ya, oke ada 3 row, row pertama saya nyimpen bodi-bodi di sini, nanti kita akan keluarkan dan kita akan bahas satu-satu, second row, gue punya beberapa lensa yang gue taruh di sini, lensa dan adapter juga, so juga masih ada lensa lagi, so mari kita bahas ini semua satu-satu. Oke, jadi ini kamera-kamera yang gue pakai untuk keperluan profesional, dalam arti gue bekerja sebagai seorang fotografer, inilah equipment yang gue pakai. Jadi ceritanya, kenapa gue bikin konten ini, karena banyak yang suka nanya sama gue, maksudnya kalau motret itu, motret fashion pakai lensa apa sih, pakai bodinya apa sih, gitu loh, jadi hari ini gue memutuskan untuk sharing itu semua. Oke, let's start sama bodi, di sini gue punya 3 bodi, gue punya 7R, gue punya 7R Mark II sama gue, ini bukan punya gue sih, ini yang paling baru adalah Alpha 9, gue lagi dipinjemin sama Sony, jujur gue belum coba, tapi after this I will try to use the Alpha 9 and I will try to share to you. Oke, let me start with my first body. Pertama karena nama Sony, gue itu pakai 7R. 7R ini punya megapiksel 36,4, which is cukup gede ya, cukup gede karena saya banyak memotret buat commercial juga. Kemudian pada saat keluar 7R Mark II, megapikselnya 42,4 megapiksel, which is even better. Jadi selama ini kalau saya memotret commercial, saya menggunakan 7R Mark II. Sebenarnya ada 7R Mark II ini punya prosesor yang cukup bagus, jadi hasilnya cukup keren, apalagi kalau kita pakai lensa yang bener. Untuk kebutuhan commercial itu di blow up besar, let's say dibikin billboard, dibikin segede pintu, itu masih bagus dicetak sebesar itu. Terutama 7R Mark II, jadi mostly untuk kebutuhan commercial, saya memotret dengan 7R Mark II. Tapi kalau untuk sehari-hari saya memotret fashion untuk majalah, let's say, atau untuk test shoot, saya cenderung menggunakan 7R aja. Kenapa? Biar proses editingnya nggak terlalu susah, karena 7R Mark II itu detailnya bagus banget. Jadi kalau artis kita ngedit, itu biasanya detailnya banyak banget, so it takes more time. Sementara itu saya prioritaskan untuk kerjaan commercial, sedangkan untuk sehari-hari, let's say saya pakai 7R. Kemudian kali ini, baru aja siang ini gue dipinjemin sama Sony, Alfa 9. Alfa 9 baru aja launching di Indonesia, let's say, I think it was last month ya, last month kayaknya di launching. Kemudian, barang ini baru nyampe dari gue, sebenernya dipakai sama Benny. Jadi ini diminta sama Sony karena gue mau pakai. Pengen mencoba sih, gue pengen mencoba Alfa 9. Dia mempunyai, katanya sih dia punya high speed shutter-nya secepat banget. Kita bisa menghasilkan up to 20 frames per second untuk shutter-nya. Kemudian juga silent shutter, kemudian dia punya 4D focus. 4D focus, jadi dia punya banyak banget titik, sekitar 690 titik untuk fokus. Jadi itu lebih sensitif, lebih reliable. So I'm excited. Tapi dia megapikselnya beda, dia megapikselnya lebih kecil, sekitar 24,2 kalau nggak salah. Kemudian, ya let's see. Katanya sih ini cocok banget buat, let's say you are a wedding photographer, jurnalis, karena kita meng-capture moment. So we can have a lot of shutter in one shot. Jadi besok gue akan coba ini, karena besok gue akan reveling ke Bali, dan saya akan lihat yang jajal ini. Kemudian, itu body, body yang bisa pakai. Kalau ditanya sehari-hari saya pakai apa, antara 7R sama 7R Mark II, tergantung kebutuhan. Kalau komersil saya pakai 7R Mark II, karena megapikselnya dan detailnya, untuk sehari-hari saya pakai yang di bawahnya sedikit, yaitu 7R. Kemudian, untuk lensa. Oke, lensa. Ada berapa lensa yang gue punya? Sebenarnya, lensa yang gue punya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 lensa. Kemudian, ada 2 lensa lagi yang... Eh, sorry, saya punya... Ya, 5 lensa. Oke, kemudian ada lensa lain yang belum saya punya, tapi saya dipinjemin sama suami. Yang pertama-tama itu adalah ini. 55mm f1.8. Lensa ini Zeiss Lens. Dia cukup kecil, cukup light untuk dibawa ke mana-mana. Saya juga udah coba, sering mencoba ini. 55mm ini bokehnya sampai 1,8 cukup bagus. Kemudian, fokusnya juga oke, cepat, nggak lambat. Tergantung body juga, kita pakai body apa. Hasilnya nggak mau ngecewakan sih untuk sekecil ini. Kenapa nggak ngecewakan? Karena dia very light, tapi kita bisa sampai f1,8. Jadi, bokehnya cukup bagus juga. Ketajamannya cukup cakep. Dan untuk traveling terutama ya, karena kecil. Kemudian, saya punya lensa 50mm f1.4. This is very nice. I really like Zeiss Lens. Akhirnya-akhir ini gue lagi suka banget Zeiss Lens, karena bokehnya itu berbeda sama G-Master Lens. Saya nggak bilang G-Master Lens itu jelek. G-Master Lens bagus, but it's very digital. Tajem banget. Untuk kebutuhan komersial, biasanya mereka suka. Tapi Zeiss Lens itu saya suka bokehnya itu berbeda, karena feelingnya kayak saya motret film. Hasil bokehnya itu kayak saya motret film. Nah, 50mm ini lagi jadi favorit saya juga, karena untuk kebutuhan yang agak wide. Karena saya menggunakan kamera full frame ya, untuk agak wide itu saya sampai 50mm. Which is, saya itu jarang menggunakan kamera wide lens. Let's say 16-35mm atau 22mm di bawahnya. Karena saya itu suka motret fashion, saya nggak suka distorsi. Jadi, saya pakai saw 50mm ke atas. Buat saya paling wide itu adalah 50mm bisa-bisa. Kemudian, kedua saya punya lensa... Eh, ketiga saya punya lensa... Oh, oke. This is also not my lens. Ini dipinjemin sama Sony. Udah 1 bulan kali ya, saya pakai ini. 100mm, tapi dengan FE28. F2.8. STF GM OSS. Dia itu kamera... Ini lensa barunya Sony. 100mm dengan bukaan diafragma. Di sini terusnya 5.6. Tapi, hasilnya itu seperti bokehnya seperti 2.8. Depth of fieldnya exactly seperti 2.8. Kenapa saya suka ini? Karena ini saya lagi suka natural light. Saya suka memotret outdoor. Jadi, kalau di tempat yang terang banget, siang banget, saya motret, saya nggak perlu bukaannya gede, tapi bokehnya udah dapet. Biasanya 5.6 cukup oke lah untuk matahari kenceng banget. Jadi, speed kita nggak usah harus tinggi-tinggi banget. Saya udah dapet, tapi bokehnya kerasa banget. Bagus. Depth of fieldnya bagus banget. Ini bukan kamera saya. Sony, give it to me. Kemudian, oke. This is my other lens. This is my favorite so far. Paling sering saya gunakan saat ini. Karena saya sering memotret commercial beauty. Kebanyakan close up. Medium shot sampai close up. Ini adalah 90mm G lens. G lens 90mm macro. Jadi, dia... Saya suka karena dia bisa macro juga. Kalau saya motret beauty, saya suka ngedeketin model. Terus, model yang ambil detailnya very tight. Which is... This is the best lens. Karena dia G lens. Dia punya ketajeman yang sangat bagus. Tajem banget. Detailnya sangat bagus ke capture-nya. Ini paling sering saya gunakan saat ini. Bahkan ring depannya udah kayak sedikit copot. Sedikit goyang. Kemudian lensa saya yang lain adalah... Oke. Yang ini, A-mount lens. Ini udah lama saya punya. Dan akhirnya-akhir ini jarang banget saya gunakan. Yaitu 135mm. Bukaannya dengan f1.8. Karena saya suka motret fashion portraits. Human models. Jadi, saya pikir ini cukup bagus untuk portraits ya. Tapi, karena dia 135mm. Saya harus agak mundur dikit. Fixed lens. Jadi, akhirnya sekarang jarang saya gunakan. Plus, dia adalah A-mount. Lensa A-mount. Jadi, sebenarnya bukan digunakan untuk si seri E-mount ini. Jadi, saya harus pakai adapter. Otomatis fokusnya lebih lambat dibandingin kalau kita langsung pakai lensa E-mount. Makanya saya jarang gunakan saat ini. Kalau ada yang mau, silakan. Dibeli. Kemudian, ini. Ini juga salah satu lensa yang udah lama saya punya. Yaitu 70-200mm. 70-200mm G lens juga. Lensa ini paling jarang saya gunakan. Karena, I-shoot models biasanya diarahkan. Jadi, apa ya. Jaraknya cukup dekat. Saya nggak terlalu butuh 70-200mm. Saya jarang melakukan jurnalisme segitunya. Kalau jurnalisme pun, biasanya saya pakai 100mm. Itu udah cukup buat saya. Jadi, ini juga lensa 70-200mm yang paling jarang saya gunakan. But, it has a nice depth of field. Karena dulu saya masih pakai ini. Kemudian, ada satu lensa lagi yang masih belum gue buka. Ini adalah lensa 24-70mm yang baru. Yang 2,8. Kenapa ini jadi lensa baru saya? Karena kayaknya permintaan di luar sana lagi banyak banget. Jadi, saya dari sekitar 2 atau 3 bulan lalu udah request barang ini ke Sony. Tapi, kayaknya barangnya lagi susah. Berarti, banyak yang beli ini barang di luar sana. Akhirnya, saya baru dapat minggu lalu, baru dikirim. Dan, kebetulan, belum sempat memakai dan belum sempat membuka. Jadi, di momen video ini sekalian, gue akan unboxing. So, let's do it. Let me use this. Masih ada segelnya, guys. Oke, kita buka segelnya. Ada warantinya. Ini ada semua buku-bukunya di sini. Jadi, lensa ini lumayan sering gue pakai sih. 24-70mm semuanya kepakai. Jadi, tadinya gue punya 24-70mm yang lama. Tapi, udah gue berikan ke tim videografi gue. Kita lenserin. Sementara di kantor, gue request. Makanya, gue request ini. Sebenarnya, lensernya lama sih. Udah dari tahun lalu, ya kalau nggak salah. Tapi, selamanya pakai 24-70mm yang lama. 5,6. Kemudian, akhir-akhir ini memutuskan untuk ambil yang 24-70mm, 2,8 ini. Karena, memang kalau saya motret fashion. Catalog, let's say, yang full body. Atau agak long shot. Itu, kita butuh dimensi 24-70mm itu. Karena kalau fix lens doang, dan itu agak tele, biasanya susah ya. Terdekatan. Oke, ini ada pouch-nya. Dan, inilah lensanya. Masih terbungkus rapih. Wow. Ini adalah strap untuk pouch-nya. Ini strap untuk pouch-nya ada dalam tas ini. Oke, mari kita buka. Dan, inilah dia 24-70mm f 2,8 G Master Lens. I love it. This is an all-around lens. Baby, it hurts. Give up at the end. Oke, that's all. Ini kamera equipment yang saya gunakan selama ini. Sebagai professional photographer. Kebetulan, semua adalah Sony. I'm very happy with the brand. Not the brand, but their technology and everything. Full frame, mirrorless. Kemudian, dengan megapixel yang cukup bagus. Prosesor yang cukup bagus. Autofocus yang cukup bagus. I'm very happy with all of this. Ini mostly yang saya pakai. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai equipment lainnya mungkin, atau mengenai lensa-lensa ini, atau hasilnya dan bagaimana. Just let me know. Put your comment below. Dan kasih gue input juga. Kedepannya gue pengen harus bikin konten apa sih sebenarnya untuk YouTube channel ini. Oke, last but not least, don't forget to like, spread the video, and also subscribe, subscribe. Oke, thank you guys. Terima kasih telah menonton!